Assalamualaikum adek-adek semuanya ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara kita lanjut belajar lagi yuk masih pada bab 5 kelas 2 SD tentang pengurangan bersusun video sebelumnya kita telah belajar mengenai pengurangan bilangan 2 angka untuk link videonya kamu bisa lihat di deskripsi jadi sebelum lanjut video ini kamu harus menonton dulu part 1 nya ya saatnya kita belajar pengurangan bilangan yang lebih dari 100 nomor 1 di kelas bu guru memiliki 129 lembar kertas berwarna kami menggunakannya 73 lembar diantaranya ada berapa kertas yang tersisa kalimat matematikanya berarti itu 129 dikurang 73 ayo kita pikirkan cara untuk mengurangkannya pertama cara berhitung dadang 129 dapat dipisah menjadi 100 dan 29 lalu baru kita kurangkan yang kita pisahkan tadi 100 dikurang 70 sama dengan 30 30 dikurang 3 sama dengan 27 nah kan ada 100 dan 29 100 sudah kita kurangkan dengan 70 29 kita tambah dengan 27 hasilnya menjadi 56 hasilnya menjadi 56 cara berhitung cara berhitung farida 129 dapat dipisah menjadi 120 dan 9 73 pun juga dipisah menjadi 70 dan 3 lalu baru kita kurangkan yang kita pisah-pisahkan tadi 120 dikurang 70 sama dengan 50 9 dikurang 3 sama dengan 6 hasilnya baru kita jumlahkan yaitu 50 dan 6 hasilnya adalah 56 bagaimana mengurangkan bilangan berikut ini dengan cara bersusun jelaskan caranya ratusan, puluhan, dan satuan kita pisahkan sesuai dengan nilai tempat lalu pada tempat satuan yaitu ada 9 kita kurangkan 3 karena satuan 73 adalah 3 hasilnya adalah 6 lalu meminjam satu ratusan menjadi 10 puluhan yaitu 12 dikurang 7 hasilnya adalah 5 maka 129 dikurang 73 hasilnya adalah 56 nomor 2 bagaimana menghitung 125 dikurang 86 dengan cara bersusun jelaskan caranya 125 berarti ada satu ratusan dua puluhan dan lima satuan 86 itu delapan puluhannya dan enam satuannya sementara pada tempat satuan kita tidak bisa kita mengurangkan 6 dari 5 sama halnya dengan pelajaran sebelumnya pinjam satu buah puluhan menjadi 10 buah satuan totalnya menjadi 15 satuan barulah kita bisa mengurangkan 15 dikurang 6 nah karena tadi puluhan sudah kita pinjam satu ke tempat satuan sisa puluhannya menjadi satu kita akan mengurangkan satu ini dengan delapan nah padahal tidak bisa mengurangkan satu dengan delapan maka langkah selanjutnya kita pinjamkan lagi kita meminjam satu ratusan menjadi sepuluh puluhan karena tadi sisanya satu puluhan ditambah satu lagi puluhan menjadi sebelas puluhan dikurang delapan sebelas dikurang delapan hasilnya adalah tiga jadi 125 dikurang 86 hasilnya adalah 39 saatnya latihan coba kalian kurangkan dengan cara bersusun nomor 1 132 dikurang 41 kita susun ke bawah 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1 3 dikurang 4 itu tidak bisa makanya kita pinjam satu ratusan ke tempat puluhan jadinya 13 dikurang 4 hasilnya adalah 9 132 dikurang 41 hasilnya adalah 91 nah nomor 2 sampai dengan nomor 8 kamu kerjakan sendiri di buku latihanmu lalu ceklah jawabanmu dengan kunci jawaban ini kamu bisa pause dulu videonya untuk mencocokkan jawabanmu lanjut nomor 3 bagaimana menghitung 105 dikurang 78 dengan cara bersusun jelaskan caranya nah kita susun berdasarkan nilai tempat ada satu ratusan puluhannya tidak ada satuannya ada lima perhatikan nilai bilangan puluhan kita tidak bisa meminjam dari 0 karena kita tidak bisa meminjam satu puluhan ke tempat satuan maka kita pinjamnya ke ratusan jadi pinjam satu buah ratusan menjadi 10 buah puluhan jadi sudah ada puluhannya 10 nah pinjam satu buah puluhan menjadi 10 buah satuan sudah dapat ya berarti satuannya itu kita pinjam ke ratusan dari ratusan ke puluhan puluhan kesatuan totalnya menjadi 15 15 baru kita bisa kurangkan 8 hasilnya adalah 7 karena tadi kita sudah dua kali meminjam maka sisanya menjadi 9 9 dikurang 7 hasilnya adalah 2 maka 105 dikurang 78 hasilnya adalah 27 lanjut nomor 4 ayo kita hitung 102 dikurang 87 dengan cara bersusun pertama kita susun angkanya berdasarkan nilai tempatnya 2 sejajar dengan 7 2 dikurang 7 itu tidak bisa kita pinjam ke puluhan ternyata puluhannya juga 0 0 itu kita pinjam pula ke ratusan jadi totalnya menjadi 10 yang 0 tadi nah yang 10 baru bisa kita pinjam ke satuan 12 jadinya ya 12 dikurang 7 sama dengan 5 karena sudah kita pinjam satu puluhan ke tempat satuan sisanya menjadi 9 9 dikurang 8 hasilnya adalah 1 sehingga 102 dikurang 87 hasilnya adalah 15 jadi yang perlu diingat kalau misalnya di puluhannya tidak ada angka yang kita bisa pinjam maka kita pinjam ke angka ratusan saatnya latihan lagi jawablah dengan menggunakan cara bersusun contoh nomor 1 106 dikurang 59 kita buat secara bersusun ke bawah 6 dikurang 9 itu tidak bisa kita pinjam ke puluhan ternyata puluhannya juga tidak ada maka kita pinjam ke ratusan ratusan kita pinjam dulu ke puluhan jadinya 10 nah 10 ini baru bisa kita pinjam ke satuan jadi 16 dikurang 9 hasilnya adalah 7 karena sudah kita pinjam satu puluhannya maka sisanya puluhannya menjadi 9 9 baru kita bisa dikurang dengan 5 9 dikurang 5 adalah 4 maka 106 dikurang 59 hasilnya adalah 47 nomor 2 sampai dengan nomor 6 kamu kerjakan sendiri ya di buku latihanmu setelah itu kamu cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban ini kamu bisa pause video ini untuk mencocokkan jawabanmu lanjut pengurangan bilangan 3 angka nomor 1 tiap peserta didik dibeli tugas membuat kerajinan tangan dengan menggunakan 300 buah kancing Yosef memiliki 5 kantong kancing masing-masing kantong berisi 100 kancing setelah digunakan membuat kerajinan tangan berapa buah kancing yang tersisa pertama kita hitung dulu kancing yang dimiliki oleh Yosef katanya ada 5 kantong berisi 100 kancing berarti itu 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sebanyak 5 kali hasilnya adalah 500 dari yang 500 ini diberi tugas untuk membuat untuk menggunakan 300 buah kancing makanya kelimat matematikanya menjadi 500 dikurang 300 5 dikurang 3 itu adalah 2 0 nanti mengikut sehingga jawabnya adalah 200 kancing nomor 2 Chia memiliki 10 kantong kancing masing-masing kantong berisi 100 kancing berapa banyak sisa kancingnya setelah membuat kerajinan tangan ketika 100 kancing ada 10 buah berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 sebanyak 10 kali hasilnya itu menjadi 1000 sudah pernah kita pelajari pada video sebelumnya jadi total kancing yang dimiliki Chia yaitu 1000 digunakan 300 sehingga kalimat matematikanya adalah 1000 dikurang 300 sama halnya dengan cara meminjam tadi maka kita susun dulu dengan nilai tempat yang sama 1000 kita kurang 300 0 dikurang 0 itu tetap 0 jadi sisa 10 10 kita kurang dengan 3 10 kurang 3 adalah 7 sehingga 1000 dikurang 300 hasilnya adalah 700 saatnya latihan coba kalian kurangkan 900 dengan 500 karena sama memiliki 2 0 kita tinggal mengurangkan 9 dikurang 5 9 dikurang 5 itu ada 4 0 nanti mengikut jadi tambahkan 2 0 hasilnya 900 dikurang 500 adalah 400 untuk nomor 2 sampai dengan nomor 6 kamu kerjakan sendiri di buku latihan mu ya lalu kamu cocokkan jawaban mu dengan kunci jawaban ini kamu bisa pause dulu videonya untuk mencocokkan lanjut nomor 2 ayo kita hitung 753 dikurang 6 nah 3 itu kita pinjam ke sebelahnya jadinya 13 dikurang 6 adalah 7 yang 5 sisa menjadi 4 4 turun kebawah 7 juga turun kebawah hasilnya adalah 747 kita harus meminjam 1 buah puluhan dari tempat puluhan ayo kita hitung 546 dikurang 27 pengurangnya adalah bilangan 2 angka kalau tadi yang 1 angka kita susun angkanya 546 dikurang 27 sesuai dengan nilai tempatnya jangan khawatir kita telah bisa menghitung 46 kurang 27 sebelumnya 6 dikurang 7 kita pinjam dulu ke puluhan jadinya 16 dikurang 7 hasilnya adalah 9 karena sudah dipinjam 1 maka yang 4 ini sisanya menjadi 3 3 dikurang 2 adalah 1 jadi 5 turun ke bawah hasilnya menjadi 519 lanjut nomor 4 temukan kesalahan dalam pengurangan bersusun berikut lalu tuliskan jawaban yang benar pada kotak dalam kurung pertama 608 dikurang 3 perhatikan bilangan yang bersusun 3 seharusnya sejajar dengan 8 bukan sejajar dengan 6 karena 3 dan 8 adalah sama satu lalu kalau sudah sesuai kita kurangkan 8 kurang 3 adalah 5 jadi 608 dikurang 3 adalah 605 nomor 2 524 dikurang 17 sudah sesuai dengan nilai tempatnya 14 dikurang 7 itu benar 7 lalu harusnya yang 2 ini sisanya 1 bukan 2 lagi 1 dikurang 1 adalah 0 jadi kesalahan yang kedua ini adalah lupa kalau sudah kita pinjam puluhannya makanya 524 dikurang 17 hasilnya harusnya 507 saatnya latihan coba kalian kurangkan dengan cara bersusun contoh nomor 1 536 dikurang 5 wah ini gampang ya kamu sudah sering melakukannya 6 dikurang 5 adalah 1 lalu 5 dan 3 mengikut 536 dikurang 5 hasilnya adalah 531 karena kamu sudah sering berlatih mengenai pengurangan bersusun jadi nomor 2 sampai dengan nomor 6 kamu kerjakan sendiri di buku latihan mu lalu cocokkanlah jawabanmu dengan kunci jawaban ini kamu bisa pause dulu videonya untuk mencocokkan jawabanmu video selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antara penjumlahan dan pengurangan lalu kita juga akan membahas latihan dan persoalan pada bab terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton mohon maaf apabila banyak salah terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum